Intro Bakludai wajah Ferano Siliana, PD tuntut uang miliaran, hingga aset-aset si Rajudin Mahmud Email PC sang mantan istri skagmat begini, ngajah dong kamu siapa? Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Email PC beri sindiran menohok kepada Ferano Siliana, wanita yang mengaku dihamili si Rajudin Mahmud Ya, wanita bernama Ferano Siliana mendadak muncul dan berikan pengakuan mengejutkan di mana Dia mengaku kalau si Rajudin Mahmud adalah ayah biologis dari anaknya Ia pun meminta si Rajudin Mahmud untuk melakukan tes DNA sebagai pembuktian Tak hanya itu saja, ia juga menuntut harta gonogini si Rajudin Mahmud Yang jumlahnya pun terbilang sangat fantastis Yaitu 17 miliar rupiah Bahkan ada beberapa aset si Rajudin Mahmud yang juga digugat olehnya Menanggapi tuntutan tersebut, email PC sebagai mantan istri si Rajudin Mahmud tak habis pikir Ia pun memberikan sindiran menohok kepada Ferano Siliana Melansir dari tayangan Insert Live, email PC menulis sindiran yang diduga terkait dengan kasus ini Seolah menyindir Ferano Siliana, ia pun meminta model Yogyakarta itu untuk berkaca sebelum menggugat Heran sama yang nuntut banyak bener Hei, ngaca dong kamu siapa? Nih bosku yang punya aja gak banyak nuntut Tulis email dengan mengunggah foto putrinya ke Instagram Email putri juga membuat video yang diduga menyindir kasus yang sedang menjadi sorotan tersebut Menanggapi video dan sindirannya sendiri, email PC pun memberikan klarifikasinya Ia membantah telah menyindir Ferano Siliana Awalnya temen aku, Jet bilang dan terjadi lagi Terus aku bikin konten nyanyi lagu itu Ujar email putri saat hadir di pagi-pagi ambiar Aku sejujurnya tidak menyudutkan siapapun Itu kan terserah konten untuk aku Walau tanpa kejadian itu pun udah banyak kontennya leneh ya Mungkin itu hanya asumsi netizen aja Padahal nanya kebetulan sambungnya Lebih lanjut email putri membongkar hubungannya dengan Saskia Gotik dan Sirajudin Mahmud Kalau aku sama Saskia Gotik sama Sirajudin baik-baik aja Aku sama Neng juga dari awal baik-baik aja ya Bebernya Setau aku Saskia Gotik nggak mikirin itu Aku juga suka bilang ke dia kayak Neng jangan mikirin aneh-aneh dulu Aku intinya support biar dia lagi hamil besar Nggak mikir apa-apa dulu Pungkasnya Dituntut tes DNA Sirajudin Mahmud akhirnya tanggapi gugatan Ferano Siliana Begini tanggapan suami Saskia Gotik Sirajudin Mahmud suami dari Saskia Gotik akhirnya buka suara Terkait gugatan yang diajukan oleh Ferano Siliana Sebelumnya Ferano Siliana mengaku telah memiliki anak di luar nikah Dengan Sirajudin Mahmud Kini model asal Yogyakarta itu menuntut pengakuan dari Sirajudin Mahmud Dan juga tes DNA Untuk mendapatkan hal itu Ferano Siliana telah melayangkan gugatan pada 20 Juni 2022 Kini gugatan tersebut telah tercatat di pengadilan negeri Cikarang Dengan nomor 136 PDTG 2022 PNCKR Isi dari gugatan menyatakan bahwa Sirajudin Mahmud Sabang memiliki anak di luar nikah Dengan Ferano Siliana tapi tak mau mengakui Karena itu Ferano Siliana menuntut Sirajudin Mahmud Untuk melakukan tes DNA sebagai berikut Tak hanya itu ia juga menuntut ganti rugi sebesar 17,5 miliar Dengan rincian tersebut untuk mengganti kerugian material Sementara 10 miliar untuk mengganti kerugian immaterial Ramai menjadi perbincangan Sirajudin Mahmud pun angkat bicara Melalui sang kuasa hukum Eri Kartanegara Belansir dari tribun celtim.com Hal itu terungkap dalam tayangan youtube Insert Life Dalam kesempatan itu Eri mengatakan Bahwa Sirajudin sempat membicarakan masalah itu dengannya Memang benar ada pembicaraan antara kami Dengan Pak Sirajudin membicarakan tentang ini Ungkap Eri Ia pun membeberkan sedikit soal pembicaraan tersebut Menurutnya kabar tersebut belum bisa diklarifikasi kebenarannya Ada yang udah disampaikan kepada kita Tentang belum tentu benar hal itu tuturnya Lebih lanjut ia menyebut bahwa sang klien Belum memutusnya untuk lebih mengambil langkah terhadap gugatan tersebut Saat ini saya belum ada surat kuasa Makanya saya belum bisa mengumumkan ke publik Beber Eri Tak mau kegabar ambil langkah Ia dan sang klien memilih untuk mengkaji masalah tersebut terlebih dulu Kami sedang mengkaji menelaat terlebih dulu sebelum surat kuasa itu kami buat pungkasnya Kami sedang mengkaji menelaat tersebut Kami sedang mengkaji menelaat tersebut Terima kasih sudah menonton! Tidakرت Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton